Halo NoobKris123 lagi disini dan ya hari kita bakal bahas deck Dialga Vistar ya sesuai request deck yang sudah lama terkubur dari pandangan kita ya namun dia melakukan comeback karena dia dapet partner baru yang bagus sekali menurutku yaitu Metang jadi bakal aku jelasin nanti gimana cara gameplaynya terus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian bingung gitu lalu yang terakhir seperti biasa aku kasih contoh gameplaynya oke kita mulai langsung saja videonya kita langsung ke pertanyaan pertama untuk mendasari semua pembahasan ini ya yaitu apakah deck ini F2P kalau tanya F2P dilihat dari 3L budget performa sama universalan atau emang kartu-kartu utama di deck ini bisa dimainkan di deck lainnya yaitu Metang sama Dialga nya kalau dari segi budget menengah dalam tanda kutip karena kalau kamu main dari tahun lalu dari tahun 2023 kamu baru download gamenya ini ya jilaf ini kamu langsung dapat starter deck Dialga Vistar dapat tiga Dialga Vistar sama tiga Dialga V jadi jadi murah banget apalagi karena Metang ini walaupun kamu cuma bawa eh kamu harus bawa empat empat biji aja tuh kartu common ini kamu lihat di bawah ini yang bundar hitam ini artinya Pokemon common ya kamu bisa dapet secara nggak sengaja bahkan dan kalau kamu harus beli harganya cuma empat puluh kredit buildumnya juga common jadi empat puluh kredit jadi murah banget nggak sampai lima ratus kredit ya totalnya lapan kartu ini lalu eh kalau jadi menengah menuju mahal itu ya kalau kamu baru main sekarang gitu karena kamu nggak dapet Dialga Vistar nya kan sebagai starter deck dan Dialga Vistar nya cukup mahal seribu dua lima kredit satu biji kamu perlu tiga terus Dialga Vistar nya 750 kali tiga ya karena kamu perlu tiga biji juga jadi cukup mahal dan kalau dibandingkan dengan performanya performa itu di tengah menurutku Metang ini update yang besar untuk Dialga ya aku setuju ya Metang ini sangat besar upgrade untuk Dialga tapi itu hanya sampai menengah menurutku jadi awalnya Dialga tuh kan jelek gitu sama Magneson dulu ya aku enggak terlalu suka tapi waktu dia di pair sama Metang itu jadi bagus-bagusnya masih di tengah itu dirang itu winnet kuning 50% mesin dan kalau universalan kalau dari segi Dialga sih paling optimalnya sama Metang ya aku nggak pernah lihat dulu kan Magneson tapi sekarang udah diganti sama Metang dan di Meta sekarang aku nggak pernah lihat Dialga bisa dimainkan dengan format lain selain sama Metang gitu tapi kalau Metang yang bisa jelas dia tuh support universal karena dia itu aksaltor energi untuk semua Pokemon besi atau still lebih tepatnya gitu jadi ya Dek ini enggak terlalu F2B kalau dari tiga itu jadi kalau kreditmu pas-pasan kristal pas-pasan ya skip aja deh kini kita ke pertanyaan sebutnya yaitu apakah deck ini begini friend itu gampang dipakai pemula eh bakal jelasin dengan cara mainnya tapi sebelum itu aku langsung bilang aja ya Dek ini agak susah jujur aja tidak direkomendasikan untuk pemula karena butuh timing terus butuh setup yang bagus ya aku jelasin ini kita punya dua attack di Dialga Vistar nya kita lihat dulu yang Vistar power yang cuman bisa dipakai sekali gitu Star Kronos lima energi 4 metal satu koronus 220 terus habis kamu nyerang kamu nge-skip turnnya musuhmu itu ya jadi kamu nyerang pake Star Kronos habis itu giraanmu lagi seharusnya giraan musuhnya jadi kamu bisa kayak ngelompati waktu gitu ya ya dia tuh kan pengatur waktu ya sih dia jadi masuk akal dan itu sangat sinkron dengan attack metal blastnya yang satu energi koronus 40 base damage terus nambah 40 untuk tiap energi metal yang ada di Pokemon ini artinya kalau kamu pakai Star Kronos dengan lima energi metal itu aja damage metal blastmu di turn selanjutnya itu udah 240 dan kamu bisa masih tambah itu karena kamu tuh dapet satu turn lagi kamu bisa nempelin banyak energi lagi dari metang gitu yang otomatis buat di misalnya gitu makin sakit Nah kita pakai FB ini yang metang ya metal maker buka empat kartu dari dead lalu ambil sesukanya kartu energi metal yang kamu temuin disitu lo tempelin ke Pokemon ya ke juga dialganya dan dia tuh bagusnya bisa di-stack artinya kamu punya tiga metang di arena ya artinya ya kamu bisa pakai ability 3x gitu dan jumlah optimalnya aku saranin tiga jangan dua karena kalau dua tuh kan cuman buka 8 kartu dan selama aku nyoba deck ini ability metal maker bisa ngambil satu sampai dua energi sangat-sangat jarang bisa bisa ngambil tiga sampai empat energi jadinya optimal itu main tiga metang sih kalau aku tapi kalau kamu enggak ada pilihan lain ya udah dua aja gitu tapi menurut optimalnya tiga dan ya gameplaynya terkesan gampang ya kamu isi energi terus terang pakai star chronos skip metal blast dimensinya sakit udah besar itu enggak sebenarnya susahnya tuh di setupnya kamu perlu setup tiga metang tuh agak susah menurutku walaupun nanti ku jelasin ada tool-toolnya banyak yang bisa bisa bantu setup ya Nah tapi itu susahnya disitu eh nge-build metangnya sama timing star cross nya ini juga enggak susah karena kamu akan selama untuk wadid keo pakai star chronos ya kalau enggak gitu rugi melupu jadi tidak kesarankan buat pemula deck ini kita ke pertanyaan saatnya yaitu apa kegunaan dari Pokemon yang ada di deck ini aku mulai dengan base kulin ya kita pakai attack gather the crew-nya energi bening artinya dia bisa nyerang tanpa energi eh dia bisa nyari dua basic Pokemon lalu langsung taruh eh dua Pokemon itu basic itu ke bed dan itu sangat membantu untuk nge-build up metangmu yang diawali dengan buildum itu atau misalnya kamu enggak ketemu dialga ya sudah kamu bisa pakai getter the crew dialga dan kalau kamu membuat base cool ini sebagai penyerang delete game ini harus delete game ya konteksnya ke misalkan ke base cool legion dia punya serangan up team spirit up stream spirit sore energinya bening lagi artinya dihabiskan tanpa energi lagi itu serangannya tanpa energi 20 untuk tiap kartu energi yang ada di disk file nah kamu kan udah tahu kan si dialga nih pemainnya banyak energi jadi otomatis banyak energi yang kamu buang ketika dialga ini mati atau ya kamu buangnya dari Radian Greenja karena Radian Greenja ini punya konsilkan buat gali kartu ya menurutku sebuah energi lalu enggak dapat dua kartu kan karena kamu kan punya dua Mek kamu perlu setup tiga metang gitu jadi otomatis kamu enggak punya Pokemon drawer kalau kita gunakan Radian Greenja sebagai drawer Pokemon kita nah otomatis banyak sekali energi yang kebuang jadi delete game itu up team spirit ini bisa sakit banget kita bawa dite kita ini 17 energi ya artinya kalau kebuang berapa 13 aja sudah 360 eh 13 berarti ya 260 kan gitu dan ke buang semua bisa sampai 340 jadi bisa besar banget demikian delete game gitu dan kalau Mew ya Mew akan jadi Mew kita pakai Genome hackingnya kalau dia bisa niru serangan Pokemon musuh ya diaktif jadi kalau serangan musuh worth it diru serang musuh diaktif worth it diru ya silahkan dipakai gitu nih dan untuk terang terakhir sama Zenta ini serangan selingan lew bilang retaliate best damage 100 lalu kalau ada Pokemon kita yang ko diter musuh sebelumnya itu serangannya ini nambah 120 jadi 220 jadi ya dia bisa keowani ke banyak Pokemon vbasic sama EX basic layak gitu tapi menurutku jangan pakai sama Sentai dari awal ya kamu setapnya dua dialga aja kenapa karena kalau dialga mau mati gitu di boss kamu pun masih punya dialga cadangan untuk dievolusikan jadi dialga Vistar gitu eh Zamasen tadi bener-bener selingan aja kamu enggak pakai sampai akhir yang enggak ada masalah gitu jadi itulah kegunaan kegunaan Pokemon lainnya di deck ini ke pertanyaan selanjutnya yaitu apa kegunaan dari item-item dan tools seperti body body povin prime catcher habis itu ada vitality band terus ada TM itu gunanya apa karena mungkin beberapa dari kalian belum tahu ya body body povin buat nge-setup bell doomnya dia bisa ngambil dua basic Pokemon HPnya di bawah 70 atau pas-pas di 70 lalu langsung taruh ke Ben segitu buat saya tabel dumu karena kamu perlu tiga metang kan perlu setup yang cepet prime catcher buat narik Pokemon musuh di bench aktif dan narik Pokemon band sekitar aktif tapi kita yang milik gitu jadi ini kayak bos gitulah bos yang dicampur dengan crosswitcher gitu dan gunanya apa itu buat star kronosnya dialga ini bisa selalu wanitko ya menurutku agak rugi kalau kamu nggak wanitko aku sama star kronos rugi banget malah bukan agak rugi menurutku gitu kok nggak bisa kau yang sekali pukul yang Vistar atau Vimex at Vistar atau ix gitu atau V biasa ya udah kamu cari one presenya buat di ko aja karena star kronos bagus banget untuk bisa wanitko gitu jangan sampai enggak wanitko karena itu prime catcher bakal bantu narik Pokemon Pokemon yang biasanya HPnya lebih kecil ya di bench gitu lalu vitality band vitality band ini nambah 10 damage dari serangan kita ke Pokemon musuh yang ada di aktif ya itu buat apa supaya star kronos bisa di misalnya 230 karena jujur aja Pokemon Pokemon sekarang tuh banyak yang basicnya jadi di atas 230 eh ada yang banyak di atas 220 kebanyakan 230 contohnya aku tuh Roaring Moon ini Roaring Moon habis itu ada apa itu namanya NT itu juga 230 habis sudah dan apalagi Pokemon Pokemon engine lainnya tuh 230 semua kan kira-kira Aaron hands juga jadi supaya Star kronos sih bisa wanitko lagi ujung-ujungnya gitu atau ya retail itu bisa wanitko karena 220 tambah yang sebelum kan 230 juga gitu dan yang terakhir TM TM ini buat ngevolusi 2 bench Pokemon kita ya dengan satu energi gitu tapi habis dipakai kamu langsung buang tool ini buat ngevolusi ini ya metang ya gitu kamu perlu metang cepet kan tersedia karena aku selalu bilang ya ini setupnya agak susah jadi di permuda dengan adanya TM gitu kamu bisa ambil TM sama tool lainnya ini dengan ini arven dan kamu bisa ngambil satu item lagi ya kalau item yang kamu tadi kusebutkan kamu perlukan ya cari pakai arven karena itu aku pakai 4 arven gitu ya Oke kita langsung ke pertanyaan terakhir yaitu gimana komposisi Pokemon yang bagus di awal game ya itu kayak gini nih versi yang bener-bener perfect gimana kamu punya di harga di aktif di harga di cadangan tiga metang atau tiga buildum ya awalnya sama Satura dan Green Ninja di bench itu adalah yang paling perfect tapi di banyak game kamu nggak akan bisa se-perfect ini jadi ku ganti jadi awalnya pakai base kulin buat nge-setup dua buildum kan lalu tambahin ya satu lagi buildum karena aku mau tiga metang lalu kau bisa pakai raden Green Ninja dan satu lagi dialga dan itu harus cepet-cepet di evolusi jadi dialga Vistar karena kamu lama-lama biarin dia tetap dialga cepet mati gitu setapmu percuma gitu karena kamu enggak punya dialga cadangan gitu itu adalah versi yang enggak perfectnya dan bisa jadiin setupnya kayak gitu dan bisa nanti berjalannya game kamu dialga mati terus mau kamu ganti sama sentah gitu ya terserah kamu kamu worth it pakai Mio ganti sama Mio gitu terserah kamu tapi awalnya adalah line up yang seperti ini ya Oke segituasi pertanyaannya dan kita langsung hajar set ini di rank kita langsung mulai ke gameplaynya ya dan kita akan bertemu apa di sini Wow tiga mule gun let's go cukup banyak ya nah sobel juga taruh di sini dan ini perfect setup saya bilang kayak gini nih kau ini lancar riset berarti PG Sleafnya dak udah pasti cari set nggak mungkin yang lain-lain Oke enggak apa berarti kita nggak boleh ngegas di awal ya set apa aja yang bener gitu eh PG juga oke bisa lah ya bisa kita nge-dek meta tapi aku yakin aku bisa menang next ball ini buat ngambil itu keragian green ninja kayaknya aku pakai dua build ump metang aja cukup sih karena aku punya empat energi di sini oke nah sudah dikasih metang ya di situ jadi mendingan buat radian green ninja aja buat eh kelancaran bermain ya karena aku seret supporter disini seharusnya tiga metang tapi ya aku dikasih base cooling kan dari awal gitu seperti yang teori jadi mendingan kayak gini aja deh setapnya Oke dikasih iyo no eh worth it pakai satu dial gajah kayak dua aja enggak sih ya dua aja eh getter the crew atau iyo no eh aku udah punya satu metang jadi mendingan jangan ya aku tetep giniin aja siapin satu ya aku aku milih pakai dua metang itu sebenarnya karena tadi aku seret supporter gitu jadi aku butuh kartu support yang banyak disini tapi udah dikasih terus juga aku dedikasi banyak energi dari awal yaudah ya ini aku nempelin satu lalu anggap satu build um dapat ngasih satu lalu satu metang sorry satu metang ngasih satu energi eh satu build umasih dua energi atau satu metang yang lagi ngasih dua energi udah bisa nyerang ya karena yang mati nih masih hiswan base coolingku dan aku bakal iono untuk nyari dialgapi starnya pasti gitu dan aku nyerang pakai Star Kronos Iya rasanya aku nyerang pakai Star Kronosnya langsung Kenapa karena aku nggak melihat dia bisa nge-build up charmandernya ya dan aku mau sekedar mukul itu pijinya kalau aku Star Kronos rasanya aku bisa karena sebenarnya cara untuk ngalahin deck cari serb itu bukan hanya kau cari saja tapi kau pijinya tuh juga rencana besarnya ya oke Harvan ya dia jadiin pijinya nih jadi rasanya harus ku Star Kronosin deh karena kalau aku Star Kronos kecari zat habis itu nexternya udah kemungkinan dapet boss atau prime catcher gitu terus aku bisa narik pijinya jadi aku bisa membunuh pijinya dengan metalblast itu udah pasti udah sakit banget dia damage-nya karena kamu spring film Star Kronos lima energi itu 240 kalau 6 berarti 280-an dan gitu bring the news oke eh mati taruh langsung di sini semoga bisa Star Kronos ya semoga gajah kuangi nice dapet ultra ball eh taruh di sini ini metang dulu supaya dapet energi nice dua energi kita hanya butuh satu lagi ya dan kita dari kasih eh apa itu nah ultra bolisnya jadi rasanya konsil card dulu deh aku nggak mau trouble karena aku harus buang bosku ya kalau gitu nice dapet uh let's go wangis sekali oke Sprott apakah worth it Sprott ya nggak deh ya kita nggak pakai base kulin buang aja buang-buang satu metang nice dan ya kita lihat gajahnya dulu ya Nah di posisi kayak kayak gini kita lihat bisakah tapi satu let's go berarti kita pakai Star Kronos kita skip bosnya aku enggak mau bosku lari kemana-mana jadi aku enggak mau bos aku enggak mau Riono kita Star Kronosin dulu ceklik BEM nah lalu next turn kita bakal bos aja bijinya supaya dia enggak bisa mempunyai jadi pijat dan dia udah di cari saatnya dia udah dalam keadaan terluka ya nih bos let's go Oh ini metal makernya buat siapa buat dia kecadangan aja lebih worth it ya gitu eh aku Yono pasti aku Yono ini eh aku butuh nyari tapi tuh oh iya sih aku pakai bos ya lupa ya udah next turn aku bakal Yono berarti nice two energy let's go eh oke ini tempelin satu sini satu iya dah sini aja eh metal Blast 280 ya dan di next turn cari zatnya nyerang aku kan pasti dan nggak mati sementara aku langsung bisa yang kau dia gitu dan ya gamenya gitu bisa secepat ini ya gitu kalau saya tapi bagus tapi ya enggak semua keadaan bisa kayak gini sebelum bilang setupnya jujur agak susah kalau mencari deck yang gampang dan metal lebih banyak jauh lebih banyak yang bisa diandalkan daripada eh diaga ini TM oke oke dia dia buang 2tm-nya berarti dia nyerang ya ini kalau dia berani buang 2tm gitu Oh apa ya buning satu aku mau nyerang pijinya lagi sih pijinya tuh nggak boleh sampai hidup jadi rasanya aku bakal aku itu switch aja deh karena aku serang pakai Temporal Rapture tapi kalau aku bisa jadiin dia jadi dialga Vistar ya udah aku pakai gitu aku lebih suka kalau ngelawan cari jari itu nge-matikan pijinya tuh pijotnya daripada suka nge-matikan cari zatnya saya cari zat itu gampang dibuatnya yang susah dibuatnya tuh pijotnya dan efeknya pijot ini besar sekali ya ke decknya untuk kelancaran bermain deck cari satu pijot sangat penting jadi kita cut off support utamanya dulu aja aku bisa tarik pijia kedepan dengan prime catcher ya Oke dia enggak setup cari zat-zat jangan let's go eh 220 oke eh this one eh prime catcher sama apa ya evolution eh DM devolution eh oh bentar-bentar dia nggak setup cari zat-zat jangan berarti kalau aku ko dan nanti aku punya kesempatan untuk prime catcher kan iya kalau gitu mendingan kuka wajah risetnya kenapa aku toler iya mendingan kan gini ya Nah aku lupa dia nggak nyapin cari zat-zat bedangan jadi mendingan gini aja lah nah ini eh kita kak wajah soalnya next ini juga nggak bakal nyerangan gitu karena dia nggak bawa nah tukang dia oke kita langsung ke gameplay yang berikutnya kita langsung gameplay saja ya dan bu kita melawan sama deck metal ya kita cek dulu oke tiga metang berarti satu nyangkut di price satu dialognya nyangkut di price juga yang wistar oke satu arven oke tiga belas berarti dua dua energinya aku di price Oke let's go nah jadi setupnya seperti ini ya eh radyan ginja ya tidak perlu aku buang dulu satu energinya set oke aku bakal buang vitality band karena golding itu HPnya 260 jadi nggak ada gunanya mendingan buat setup ini jelga v-star ini dan ya aku bakal kayak gini ini aja dan nextan aku bakal pakai gater the crew gue buat apa buat ngevolusi in metang gue nih aku kan aku bisa pakai arven di nextan gitu jadi ya setupnya kayak gini aja lah menurutku paling bagus oke worker eh biasanya dia pakai palkian ide awal biasanya ya tapi ya kita lihat aja ya ya di golding itu selalu identik dengan palkia tapi aku belum lihat kepunculan palkia dari awal gameplay ini oke metal Oh kenapa Oke dia punya banyak lagi Oke dua tiga Sighter Oke eh waduh deko ability semua lagi deko ability semua lagi metangnya ability radya greeninja ability Oh dialganya enggak sih jadi mungkin enggak terlalu besar tapi aku pakai tiga metang eh atau lagi-lagi karena aku mulai dengan beskulin dua metang cukup Apakah bisa seperti itu ya udahlah ya coba gitu aja oke karena kita ada beskulin lagi-lagi kalau kita enggak dapet beskulin baru tiga beldom eh tiga beldom atau tiga metang gitu aja ya eh tempelin sini arven ah ini sama Ultra ball atau prime catcher ya rasanya prime catcher Enggak-gakera Ultra ball aku belum dapet Dialga Vistar ini soalnya eh ini taruh sini eh ini buang dulu ya supaya dapet kartu nice eh badi povinnya buang eh iya di povin sama beldom kita posin dari jelga Vistar ya supaya aku takut aja di boss terus mati nanti kalau masih dalam bentuk Dialga Vistar nya dan ya kita getter the crew eh evolution ya evolution sorry evolution 121 dan ya satu lagi disini let's go dan ya beskulin jadi tumbal ini kayaknya oke dan ya kita bisa nyerang mungkin ekstern tapi saya pakai metal bless dulu enggak sih masih lihat pakai metang dua-duanya nyakut lagi dalam keadaan krisis kartu ya di sini jadi mungkin aku bisa pakai Mew mungkin ya Oke tapi kalau aku pakai Mew rugi sih Mew nggak cocok diserangkan kayak gini soalnya kita lihat aja lah ke energi retrieval ya dia buang dua energi Oke ini aku takut nih cek jelga aku mati ya di next-end Oh gameplay enggak susah ini eh itu kalau nggak tahu ini dan spars ini gunanya apa dia versi jadi dan dan spars dia tuh bisa nyari dia bisa langsung ambil tiga kartu kalau nggak salah dari deke hand ya waktu dia evolusi ke dan dan spars gitu evolusi selanjutnya Oke kode dengan waduh kartu dianya banyak aku aku definitely butuh supporter disini Oh no eh koin bonus pika energi oke jatuh supporter ke belum kebuang banyak sih semoga jadi supporter ini di next turn ku ini make it rain ya tapi kalau nggak bisa ya ya udah nyerang sometal beli saja mau gimana ah oke let's go eh atau energi lah biar bisa pakai konsil card ya let's go tapi bentar aku enggak mau bohong-boongin terhitung eh 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 uh uh dapet tiga Apakah kita bisa Star Chronos ya kalau bisa Star Chronos keren sini tapi bentar kita di metal maker yang kedua dulu ya let's go let's go berarti ya ini harus Star Chronos ini eh bentar buang dulu oke dapet energi lagi-lebih lagi ya Star Chronos harus mau nggak mau ya kalau gitu aku takut kalah walaupun ini nggak kau tapi ya at least aku dapeternya aku butuh setup yang lebih baik di kartu dianku aku butuh cari set eh kok cari set jelga cadangan nah ini eh mental maker lagi oke oke aduh nggak dapet lagi eh mental maker please nice dapet dua 12 dan aku butuh supporter apapun supporter itu bakal kuambil oke tetetet nice Oke dapet arven eh apa yang bisa kita lakukan dengan arven deh Oh nyapin ini aspect ini ya oke dan apa aku butuh aspect wait ntar aku lihat kartuku 49 eh berapa energi tersisa satu waduh satu doang eh iya rasanya aspect bagus ini pakai aspect aja lah eh atau support support aja lah ya karena aku udah ada berdialga disini aku butuh ngambil tiga energi ku yang luput itu sama beskulinku sih karena aku rencananya mau nyerang pakai ikan itu beskulin ini delete game ya oke dan kita nggak tahu apakah dialga ini bertahan hitin ekstern kita lihat aja oke tidak semulus yang kita bayangkan sih sebenernya tadi kalau kalau aku bisa start konosnya bisa kayak mancing musuhnya gitu eh apa itu narik musuh di belakang ini aku bisa dapet tiga preskert tapi ya udahlah ya kita nggak bisa dapet catchernya juga oke kalau dilihat dari oke dia punya kemampuan untuk nge-draw dua kartu oh dia bisa set up radian gini ninja untuk kartu yang banyak dan ya ini ini evolusinya nah run away draw nah nama tiga kartu lalu dia kembali gitu jadi bagus banget buat deck yang butuh energi banyak di hati ya kayaknya ini nanti bakal mati sini dialgaku ini berapa energi dia empat untuk kau aku dia butuh enam energi ya dihannya kemungkinan bisa-bisa aja sih yang kembali mati lalu aku bakal sport lagi dan Ultra Ball buat mengevolusikan eh buat naruh eh beskulijenku karena udah sakit banget ini dan nama energi kebuang kalau nanti kalau dia kesan ini mati udah kebuah nggak tahu berapa energi lagi banyak gitu dan ya ya mungkin beskulijen bisa menyelesaikan masalah itu oke full metalet Oh ya kenapa enggak pakai stadium ya karena enggak menurutku eh lah loh kalau dia pakai full metalet bukanlah dia juga ngebosting aku ya otomatis HP juga 310 dong buat enggak mati dong aku what dia ngemis ini kayaknya nah tuh kan dia ngembis juga aneh banget dia pakai coba kalau dia nggak naruh full metalet itu mati dia gagal tapi karena dia naruh karena karena dia enggak naruh karena dia naruh full metalet jadi enggak mati kocak emang gini itulah gameplaynya segitu aja jadi ya seperti yang kalian kalian bisa lihat kan di game kedua ini setup agak susah agak lagak lancar dan itu sering sekali terjadi di banyak game kalian jadi menurutku dihargai ini deck yang sulit nggak gampang buat dimain tapi kalau kalian punya banyak kredit untuk dibuang gitu dan kalian ngerasa suka banget sama deck ini ya beli-beli hasil itu terserah kalian oke itu saya dari saya terima kasih udah menonton terutama terima kasih karena sudah mendengarkan